Intro 23 tersangka teroris jaringan Jama'a Islamiyah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu Siang. Mereka diberangkatkan dari Mako Brimob Polda, Lampung untuk ditempatkan di Mako Brimob Kelapa II. Dua buronan dalam rombongan tersangka yakni Taufik Bulaga alias Upik Lawanga dan Zulkarnain alias Arif Sunarso. Zulkarnain merupakan pimpinan Askari Markaziyah Jama'a Islamiyah yang juga pelatih akademi militer di Afganistan selama 7 tahun. Zulkarnain juga dianggap sebagai arsitek kerusuhan di Ambon Ternateh dan Poso pada tahun 1998-2000. Dan otak dari peledakan kediaman Dubes Filipina di Menteng pada tahun 1999. Dia juga dianggap bertanggung jawab untuk peledakan gereja serentak pada malam Natal dan tahun baru 2000 dan 2001. Bom Bali I tahun 2002 dan bom JW Marriott I tahun 2003. Bom kedubes Australia tahun 2004 dan bom Bali II pada tahun 2005. Sementara Upik Kelawanga berkeahlian dalam pembuatan senjata dan bom dan terlibat dalam kejadian bom pasar sentra pada tahun 2004-2006. Kedua puluh tiga terduga teroris dibawa dari Mako Brimob Polda Lampung yang dikawal oleh Densus 88 dan Gegana Brimob Polda Lampung. Pemindahan ini dilakukan usai penyidik memeriksa mereka. Nantinya para terduga teroris ini akan ditempatkan di Mako Brimob Kelapa II. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya hormati, baru saja kita menyaksikan 23 tersangka. Saya ulangi, 23 tersangka. Kenapa kami saya katakan tersangka? Karena sudah dinyatakan tersangka. Jadi bukan terduga lagi. 23 tersangka teroris dari JI, Jemaah Islamia yang dikeser atau dibawa dari Lampung menuju Jakarta dan baru tiba menggunakan pesawat. Dependensus 88 menangkap 23 tersangka teroris jaringan Jemaah Islamia JI di Lampung. Dari 23 tersangka yang diamankan, ada dua tersangka yang merupakan DPU Polri. Yang pertama adalah Julkarnain yang merupakan DPU selama 18 tahun. Dari Tangerang, Nanang dan Hilmi melaporkan. Dari Tangerang, Nanang dan Hilmi melaporkan.